Ratu Kencana, ada angin apa yang membawamu kesini? Numun seu guru, saya mohon pertolongan guru. Pertolongan seperti apa yang kau harapkan dariku? Suami saya guru, Angkara. Dia telah mencuri mustika leluhur kami, para siluman babi. Mustika itu, apa kekuatannya? Angkara bisa menggunakan mustika kekuatan itu untuk menghancurkan para siluman babi, guru. Dia juga bisa menghancurkan kerajaan saya dan menghancurkan seluruh kekuasaan saya, guru. Ceroboh, kenapa kau bisa surrender itu? Sehingga bisa kehilangan mustika yang sangat penting bagi kerajaanmu. Ampun, guru. Saya dijebak, guru. Pasti kamu termakan rayuan busuk siluman terkutuk itu. Keterlaluan. Ampun, guru. Saya mohon pertolongan, guru. Baiklah. Aku akan membantumu. Terima kasih, guru. Terima kasih. Ayo masuk ke dalam. Kita giat dia lewat pas begalaku. Ayo. Om puja japra bantra pas begalaku. Paningaku, paningal. Dan yang lelembut alam kegelapan. Pas begalaku, tunjukkan padaku. Di mana keberadaan angkara. Ternyata orang ini yang mencari urusan denganku. Benar, guru. Pihakmu di angkara. Dia sedang memegang mustika leluhurku, guru. Apa dia tahu kita sedang awasi? Tidak mungkin, guru. Aku tahu. Ratu Kencana pasti mendatangi malam untuk meminta bantuannya. Aku terlalu pintar untuk mengetahui jalan pikirannya. Beraninya kamu mengganggu muridku. Kamu mengganggu Ratu Kencana. Sama saja kamu merupusankan. Aku bukanlah anak kecil yang bisa kamu bodohi, Lampir. Di depanmu. Kamu adalah nenek tua yang pernah diginasakan oleh Kiai Agung Kayogo. Kehebatanmu cuma omong kosong. Beraninya kamu menghina aku. Kalau kamu merasa hebat, ayo hadapi aku. Berandu tadi denganmu. Kita akan buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Aku tidak takut. Aku terima tantanganmu, Lampir. Bawa semua bala tentaramu. Akan ku hadapi sendirian. Kamu belum tahu siapa aku. Akan ku ramai kuilu besarmu itu. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku, Lampir. Kamu akan aku kuburkan kembali hidup-hidup. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Agung Kayogo. Tapi kali ini, Aku akan menguburmu setelah kamu menjadi bangkai, Lampir. Dengar angkara. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku akan membuatmu membayar sebuah hinaanku. Dengan nyawamu, hadapi aku. Jangan kau bersembunyi, Angkara. Ayo keluar! Angkara! Ayo keluar kau mengejut! Aku robin mulutmu! Mana katanya kau mengubur hidup-hidup! Besar juga nyali. Berani menantangmu. Kamu tidak ada apa-apanya, Lampir. Akan aku buktikan. Lampir, si penguasa kegelapan. Hanyalah nenek peot yang tidak ada apa-apanya. Kurang mengajar kau, Angkara. Beraninya kau menghina guruku. Hadapi aku! Tidak usah. Biar aku yang menghadapi. Hanya aku yang berhak mencabutnya wajah. Tidak atau meny Rider berhak, Tidak usah, ini jika kau ada apa-apanya. Beri pukit amanah. Kurang acar, kamu mau bermain denganku, Lampir? Terima kasih telah menonton!